Aksi heroik Masinis bersama asisten Masinis Kereta Api Berantas selamatkan 600 lebih penumpang mendapat simpati dari masyarakat. Pasalnya dengan keterbatasan waktu, Masinis dan asistennya berusaha menginstruksikan penumpang yang berada di gerbong eksekutif 1 untuk dapat mundur ke gerbong belakang agar dapat menyelamatkan diri. Sementara Masinis dan asistennya tetap bertahan di area lokomotif untuk mengendalikan laju kereta. Sebelum semakin mendekati JPL Kilometer 6, Masinis sempat mengurangi kecepatan saat berada di JPL Kilometer 7 perlintasan petak Jalan Jerakas Marang Poncol. Meskipun sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, namun kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk trailer tidak dapat terhindarkan. Tindakan asisten Masinis mempertahankan lokomotifnya, menjaga lokomotifnya hingga menjadi aman, termasuk keselamatan dirinya, juga dia ingin menyelamatkan penumpang yang di belakangnya, yang ada sekitar 626 penumpang kemarin. Jadi tindakan yang dilakukan Masinis pertama untuk menyelamatkan kondisi dirinya dan lokomotifnya yang dibawa itu ya mungkin sudah sesuai SOP ya. Kemudian dia memberitahukan kru yang ada di belakang dan pelanggan yang naik KA yang dieksekutif satu juga suruh pergi. Usia terjadi tabrakan dan ledakan yang menimbulkan kebakaran pada bagian lokomotif atau posisi depan, Masinis dan asisten Masinis berhasil keluar dari lokomotif dan menyelamatkan diri dengan menyusuri jembatan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah